menung soal iku go eb gustin iku wujud kok nama ngomong gustin iku go eb manung soal sing wujud berarti penjaringan mengikuti ajaran umat umat male umat pengata nopo kira kerembutin angsal beda pendapat kenapa kalau orang yang menyampaikan itu mempertahankan pendapatnya nah waduh ini aku akan mendapatkan pendapat dari penjaraan ini kan ngomong ngagumur ngomong ngapitayar masalah tapi bagi tiang-tiang yang pun kadung lebutan mereka dia pun nikmatin mawan yang kemarin jalan tujuan nora tujuan nopo tujuan nopo tujuan nopo tujuan nopo suarga dan lana kutipapak widodari pitong pulau loro dan lana kutipapak widodoro pitong pulau loro lana kutipapak widodoro pitong pulau loro Sama yang mampu Masa lalu rasu sayurang seri takno kalau dipatesan dia selesai dia nyong amat 10 dini apapun mówstoff jadinya makan apa-apa ngerokoti begitu mereka pun komplit kepengen makan poseng-poseng usus buat apa-apa kepengen rempel hati buat apa-apa kepengen ngombit mereka pun susu, parak tapi nanti angin-angin jadinya mereka setelah wujud jadinya mereka doyok mungkin mereka buat nonton itu lagi kebacet aku rasanya mereka berkata aku berkata kandungnya mereka berkata semoga berkata semoga berkata semua beli mereka berkata jadinya berbicara saya bilang kita berkata masalahnya ini di pengalaman jadinya tapi mungkin itu ada perang tempatnya ini jangan apa, buto cakel ini udah dibuat kali dalamnya tetep disimpen, masalahnya apa? maka pementasan yang kedua, buto buto cakel, malik maka malik ini sudah jemputnya, mungkin lahir malik itu nyatanya kalau dunia digelar sampai saat ini malik itu ngerti? 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 mulai dunia digelar sampai saat ini, ngerti? ngerti, 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 mati satu-satu nah ini lah sediwastani copro magilingan sediwastani suarga langgeng udah ngerti ini kok terus elek sampai di sana sampai di sana orangnya apa? gak lagi santri atau piyai atau walimawon kok mampu? orang nabi juga mampu bukan bukan yang lu jemput jadi indahnya dunia ini ketika itu kenapa ada di sana yang ini mati 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 yang tak bisa ini mati mengatasi kaya langsung terus gini ini paham sahab yang saya bicarakan kalau baca gak sih gak paham nah yang disini kan tadi kan tadi bilang bahwa kita hidup itu bukan kesenang saya pribadi mungkin semua orang disini itu tidak merasa kita itu hidup katakanlah dari awal apakah itu keinginan orang tua kita makanya orang tua itu bisa didapatkan Tuhan yang nyata Tuhan yang nyata maksudnya kita hidup kalau itu keinginan orang tua, saya juga orang tua budimu juga orang tua, saya juga menghindari itu, tapi kenapa gak ada ngomong keinginan itulah yang saya maksud hidup ini gak pesanan tiba-tiba hidup orang yang mereka yang salah kepengen hamil gak bisa dengan cara apapun orang yang menolak tentang kehamilan tapi sederhana 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 itu lah yang saya maksud bahwa hidup ini gak pesanan tiba-tiba terima nah untuk memautus mata rantai itu makanya orang-orang yang beragama itu sudah kehendaknya Tuhan supaya apa? supaya kita itu gak terlalu jauh berangan-angan berandai-andai nah itulah untuk mengakhiri batas kemampuan otak kita secara berpikir tapi kalau orang Jawa kan gak jauh kita tinggal melakukan jadi yang penting berat dan sifat itu masih fungsi sudah anak gak ada berat dan sifatnya gak ada kalau ada sifatnya beratnya gak ada kan banyak orang yang melakukan itu gak bisa merasakan nikmanya apa bisa manunggal engkau lelengkusti kan gak bisa kan nanti yang dinyamakan Jawa itu kasunyata jadi dia cuma ngomong kasunyata kasunyata ini apa? gitu kan nyampe sana enggak utak cara berpikir gimana? masih ragu dengan pesanan nanti soalnya kan ketika bukan pesanan tapi kan kita ada itu ya karena ada bapak dan ibu ada bapak dan ibu pun juga nyampe apakah kereta kereta api itu perantara? itu bisa iya bisa tidak di saat kereta api itu lancar di saat kereta api itu kecelakaan di jalan apakah sesuai dengan rencana Pak Joko? apakah Pak Joko juga pesan waktu jam sekian harus datang ke sini? kan nunggu jalan dulu maka dinamakan orang tua itu pengeram katon memang dialah penyebab kita itu ada atau Tuhan atau satu keberadaan kita itu dari orang tua apakah kita kira-kira salah kalau mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad menjadi utusan apakah utusan itu bisa hidup sendiri tanpa Tuhan apakah Tuhan itu bisa memperanaki tanpa utusan bukannya setiap menyampaikan wahyu melalui malaikat karena Tuhan itu mahal segala-galanya kenapa gak Tuhan langsung menyampaikan pada manusia bodi yang semuanya mahal apa kekurangan dari Tuhan kalau dia harus melalui perantaranya bukannya kita hidup di dunia ini menjadi rasul utusan atau perantara hidup perantara hidup untuk apa? ya untuk keberlangsungan hidup mereka masing-masing nah itulah yang harus kita bertanggung jawabkan di saat kita bergerani menjadi sahabat sisi